Pesta Rakyat akan digelar di sepanjang jalan Jenderal Sudirman untuk menyambut pelantikan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode baru. Apakah Pesta Rakyat ini bagian dari komunikasi politik dari Presiden terpilih? Kami akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adip Rahidno dan Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kadarisasi, dan Keanggotaan BPOKK DPP Partai Demokrat Herman Khairun. Assalamualaikum, selamat sore semuanya, apa kabar? Terima kasih semuanya sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Pak Herman, saya kandah dulu begini, kalau diingat-ingat lagi di eranya Pak Jokowi JK waktu itu dilantik 2014 kan ada Pesta Rakyat juga yang digelar ya. Apakah ini jadi semacam tradisi untuk melanjutkan semangat dari Pak Jokowi yang dilakukan juga oleh Pak Prabowo nanti? Ya, ini kan pelantikan itu kutubnya adalah di gedung DPR-MPR dan kemudian nanti akan ada prosesi di istanahat negara. Tentu ini adalah, apa namanya, porose itu adalah Jalan General Kedirman. Dan sengaja ini tentu juga pas di hari minggu, ini akan menjadi bagian penting dalam perjalanan secara bangsa bahwa terjadi transisi yang begitu baik, transisi yang begitu smooth. Dan tentu mudah-mudahan potret transisi ini bisa menjadi optimisme kita untuk negara Indonesia lebih maju ke depan. Dan tentu konsepsi bahwa ada pesta-pesta rakyat, bahkan ada beberapa panggung yang jam 7 pagi besok tentu akan memulai musik-musiknya. Dan ini diharapkan akan menjadi festanya rakyat. Dan kita tahu bahwa proses demokrasi ini juga berjalan dengan baik. Dan kita tahu bahwa demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena juga nanti prosesi di istana lebih terbuka gitu ya, lebih terbuka. Dan tentu ini hanya tinggal penataan saja. Bahkan dalam rundown yang kami terima, setelah pelantikan nanti, saya akan berada di gedung DPR-MPR di Nusantara. Karena pelantikan di gedung Nusantara. Dan tentu kami jam 8 dari situ, mungkin setengah 9 sudah dimulai. Jam 12 direcanakan presiden sudah ada di istana. Oleh katanya, dalam sepanjang jalan ini, saya belum tahu persis apakah seperti konsepnya Pak Jokowi, dulu menggunakan kereta kencana misalkan ya. Nah sekarang, apa yang akan nanti dipergunakan, kami belum mengetahuinya. Tetapi tentu ini adalah sebuah perjalanan, telah pelantikan nanti selesai di gedung DPR-MPR. Kemudian, tentu dilantik di hadapan majelis pengusaratan rakyat ya. Karena seperti dengan Undang Dasar 1945, nanti baru akan menuju kepada saya. Oke, kalau saya ingat-ingat lagi waktu itu sampai Bang Hotman Paris bertemu dengan Bang Dasko ke DPR waktu itu menyampaikan ada rencana bahwa Pesta Rakyat bakal digelar, masyarakat atau terutama para pendukungnya Prabowo Gibran juga akan berada di sepanjang jalan Sudirman Tamrin. Ini semata gagasan dari teman-teman relawan atau teman-teman para pendukung Prabowo Gibran atau teman-teman Kim dari koalisi juga punya semangat yang sama nih untuk bisa ada Pesta Rakyat lah kalau begitu? Saya kira gagasan bersama ya. Dan ini adalah harapan rakyat yang seperti ini. Ketika sosok tokoh nasional Pak Prabowo Sujanto menjadi presiden, tentu bukan presidennya kelompok tertentu, bukan presidennya TKN, bukan. Tapi ini adalah presidennya seluruh rakyat Indonesia. Dan bahkan Pak Prabowo ingin dengan prinsip kolaborasinya ingin menyatukan seluruh eksponen bangsa. Rakyat ingin guyub, ingin gotong royong tentu untuk membangun bangsa ke depan. Tantangannya berat secara geopolitik, geoekonomis, geoekonomi, strategi. Bahkan bagaimana ketatanegaraan kita juga harus betul-betul matang, mantap untuk menyongsong bagaimana hari-hari ke depan Indonesia lebih baik. Nah kalau rakyatnya dibangun secara guyub, rakyatnya bersatu, dan bahkan pada momentum-momentum yang membahagiakan seperti ini, rakyat juga merasakan kebahagiaannya melalui Pesta Rakyat yang sama dan setara gitu. Temanya kan sama dan setara gitu. Tentu ini akan menjadi momentum penting dalam perjalanan secara bangsa kita. Semangat keberlanjutan, kemudian ada semangat untuk guyub. Nah Mas Adi, Anda menangkapnya komunikasi politik seperti apa? Sebetulnya coba dibangun di awal masa kepemimpinan Prabowo Subianto Gibrang, Rakyat Buming Rakyat lewat Pesta Rakyat itu? Saya kira dua hal ya. Pertama memang harus diakui bahwa penyamputan pelantikan presiden terpilih, seperti yang akan dilakukan besok oleh para pendukung Prabowo dan Gibrang. Ini tentu sebagai bentuk apresiasi, sebagai bentuk syukur, karena mereka itu sudah memenangkan pertarungan Pilpres beberapa waktu yang lalu ya. Itu sah dalam demokrasi. Merayakan kemenangan, itu bisa dibenarkan dalam konteks sebenarnya untuk membangun kebersamaan secara komprehensif. Saya kira bukan hanya Prabowo, Jokowi juga melakukan hal yang sama, dua kali menang Pilpres, saya kira juga diadakan Pesta Rakyat di sepanjang Sudirman, Tamrin, Bundaran HI, dan seterusnya. Nah yang kedua yang paling penting, mengambil sudut angle Pesta Rakyat itu kan ingin menunjukkan bahwa Pilpres sudah usai, terlepas dari apapun perpilihan-pilihan dan perbedaan politik sepanjang pemilu di 2024 yang lalu, tentu semua orang bisa menikmati bahwa mulai tanggal 20 Oktober besok seluruh rakyat Indonesia akan punya presiden dan wakil-wakil presiden terpilih yang baru, namanya Prabowo Subianto dan Gibran akan bumi ngeraka untuk menahgodai bagaimana kepemimpinan bangsa dan negara ini di lima tahun yang akan datang. Jadi ini yang saya kira memang menjadi momentum bersama bahwa tak ada lagi cerita kubu 1, kubu 2, dan kubu 3 bahwa Pesta Rakyat besok bisa dihadiri dan bisa dinikmati oleh siapapun. Dan bisakah kemudian itu langsung merangkul para pendukung nomor 1 dan nomor 3 waktu itu? Ya saya kira memang kenapa judulnya adalah Pesta Rakyat, tentu ini bukan pesta yang hanya akan dilakukan para pendukung Prabowo di Jakarta dan sekitarnya, tapi ini juga diniatkan kepada siapapun para pendukung di Pilpres yang kemarin berbeda secara pilihan politik juga bisa menikmati panggung rakyat, bisa berjoget bersama, bisa menyanyi bersama, merayakan bahwa ada sosok pemimpin baru Prabowo dan Gibran, untuk menjadi presiden dan wakil presiden di lima tahun yang akan datang. Saya kira di situ pesan politiknya, apalagi misalnya ada kecenderungan, Prabowo Subianto itu kan ingin berkomunikasi dan merangkul semua elit, sekalipun elit-elit itu adalah mereka yang kalah Pilpres, yang saya kira sudah dilancongkan secara damai ya di bulan Februari. Itu bukti misalnya ada PKB masuk dalam koalisi, PKS masuk dalam koalisi, Nasdem juga menyatakan dukungan sekalipun tak ada kadernya di situ, bahkan PDIP sekalipun juga mendukung bagaimana pemerintahan Prabowo dan Gibran. Ini adalah sebagai bentuk rekonsiliasi nasional, jadi wajar kalau kemudian besok akan ada pesta politik yang maha akbar untuk menyambut Prabowo, menyambut Gibran sebagai presiden dan wakil presiden yang baru di Republik ini. Nama Anies Muhaymin, kemudian Ganjar Mahfud diundang ke pelantikan, kemudian ada pesta rakyat juga, dan pandangan Mas Adi ini upaya untuk merangkul para pendukung dari dua mantan peserta Pilpres 2024. Benarkah begitu upaya yang diupayakan begitu dalam pesta rakyat ini? Pak Heron? Ya, stabilitas politik, stabilitas keamanan tentu ini menjadi modal dasar dalam pembangunan. Oleh karenanya, disadari betul oleh Pak Prabowo bahwa kolaborasi antar tokoh masyarakat, kolaborasi antar elemen masyarakat, organisasi, dan sebagainya ini sangat diperlukan. Sangat diperlukan untuk bisa mendukung terhadap target-target yang ingin dicapai. Oke, tentu juga ini ya dihadapkan pada banyak masalah gitu ya. Permasalahan ini kan besar sekali. Nah, untuk bisa kita melewati masalah dan mencapai tujuan, tentu harus secara bersama-sama, tiba, guyuk, rupun, gotong-royong, dan sama-sama ayo kita capai tujuan bangsa yang besar ke depan. Oke, dan ini akan kita lihat setelah pelantikan besok hari 20 Oktober 2024, Pak Herman Khairon dan Mas Adi Prayitno. Terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama kami. Sehat selalu semuanya. Selamat sore. Selamat menikmati.